Pemirsa salah satu kebanggaan nasional seharusnya bisa dibangkitkan melalui olahraga. Sayangnya sarana dan fasilitas olahraga yang tersedia, kualitasnya masih dipertanyakan. Prestasi yang merosot pun tak bisa dihindari. Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Sejumlah masalah yang membayangi penyelenggaraan PON ke-18 di Provinsi Riau menyulut keraguan masyarakat tentang kualitas gelaran olahraga nasional itu. Ketidaksiapan penyelenggara ditunjukkan dengan minimnya sarana bagi para atlet. Pesta olahraga yang akan dimulai 9 September besok, hingga kini masih tampak carut-marut. Selain pembangunan beberapa arena olahraga yang belum juga kelar, pisma atlet pun jauh dari yang diharapkan. Bahkan, belum lagi PON dimulai, salah satu bagian gedung sudah ada yang roboh. Melihat realita ini, ingatan kita akan melayang kegelaran SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan yang penuh dengan kontroversi karena diwarnai berbagai kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama-nama besar. Sejumlah sarana dibuat seadanya, wisma atlet hambalang misalnya. 14 miliar rupiah dana pembangunannya digerogoti tikus-tikus negara membuat sebuah gedung pembangkit listrik dan sebuah lapangan ambles. Namun, seakan tutup mata, pemerintah dengan mudah berkelit, serta santai menyalahkan cuaca sebagai penyebab kerusakan bangunan di arena PON dan SEA Games. Nah, semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Jadi pengamatan terakhir bahwa semua sudah selesai dapat dipertandingkan sesuai standar. Tidak hanya itu, sederet catatan korupsi juga mengepung penyelenggaraan PON tahun ini. Mulai dari kasus suap pembahasan perda PON yang menyeret 13 tersangka pejabat dan anggota Dewan Riau hingga tersangkutnya nama Gubernur Riau yang diduga ikut menerima suap senilai 500 juta rupiah dari seorang rekanan proyek. Tidak hanya di daerah, 9 miliar rupiah pun diduga juga mengalir hingga ke pusat demi memuluskan jalannya proyek. Kalau anggaran Maret 60 miliar itu adalah untuk penunjang infrastruktur yang urayanya ada di BICU. Tidak ada untuk dana pelincin. Pelincin apa? Kalau dana itu untuk pembangunan infrastruktur ya secara keseluruhan sudah bulan untuk kepentingan infrastruktur. Meski kegembiraan sempat membuncah ketika lifter Indonesia, Triatno dan Eko Yuli Irawan berhasil memboyong medali perak dan perunggu di Olimpiade London namun borok korupsi olahraga nasional seakan tak lagi bisa ditutupi. Penggarapan venue pertandingan yang menjadi elemen vital dalam sebuah gelaran olahraga sekali berpon yang terkesan dibangun sekenanya ternyata ikut mempengaruhi semangat para atlet untuk berlaga maksimal. Sudah saatnya Indonesia bangkit dan berkomitmen untuk terus membangun semangat kompetisi olahraga yang bersih, cujur, terbuka, dan tentu saja bebas korupsi. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 7